Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai subscriber Hai yang belum subscribe silahkan ditunggu untuk subscribe-nya Dimas Pro Fishing kali ini saya akan sharing atau berbagi informasi tentang salah satu piranti mancing yaitu ada kail pancing untuk kail pancing ini kemasannya tepak dan isinya pastinya banyak Nah untuk kail pancing dengan kemasan tepak seperti ini itu bisa menjadi solusi irit jika dibanding dengan membeli kail pancing yang kemasannya plastik yang pasti isinya itu paling sekitar 10 sampai 12 bijis saja berbeda dengan mata kail yang kemasannya kotak seperti ini ya teman-teman atau tepak Nah untuk mata kail yang saya maksud di sini adalah yang seperti ini ya teman-teman mereknya bambu runcing bambu runcing jadi keinget masa-masa perjuangan para pahlawan kita teman-teman menggunakan bambu runcing seperti halnya kita sebagai pemancing anglers itu ya pastinya sama dengan pejuang ya teman-teman pejuang mencari strike ikan karena perjuangan kita sebagai seorang pemancing pastinya sangat luar biasa ada yang sampai dibela-belain berangkat sore pulang sore lagi juga ada berangkat sore pulang pagi juga ada seperti halnya ini teman saya di sebelah saya lagi tepar karena berangkat sore pulang pagi sebelum subuh tadi baru pulang akhirnya tepar jadi ya perjuangan ya teman-teman untuk mancing itu sangat memerlukan perjuangan Nah untuk mata kail bambu runcing ini adalah produknya dari cino untuk material atau bahan dari kail pancing ini karbon ya teman-teman bahannya karbon isinya itu ada 60 pincis nah lumayan banyak teman-teman ini bisa menjadi persediaan stok mata kail pancing kita sehingga kita tidak khawatir kehabisan stok mata kail ketika kita mancing nah mata kail bambu runcing ini yaitu mata kailnya para pejuang strike mania itu menurut saya mempunyai beberapa kelebihan ini menurut saya teman-teman karena pendapat orang pastinya berbeda-beda mata kail bambu runcing ini bentuk dari batang logamnya atau batang mata kailnya itu kecil teman-teman jadi tidak tebal ini kecil sehingga ketika dipakai untuk menusuk umpan hidup seperti halnya udang itu udang atau umpan hidup tidak mudah mati karena batang dari mata kailnya kecil kemudian kelebihan berikutnya ada di bagian lancipnya ya teman-teman atau landep landep siapa berarti kail pancingnya itu tajam tajam jadi kail pancingnya tajam dan ada lagi kelebihannya di bagian ruidnya atau barutnya itu panjang dan besar ya teman-teman jadi tidak kecil ini yang menarik menurut saya karena dengan barut atau ruid yang panjang ini bisa menjadi apa ya sesuatu nilai lebih ketika kail mengenai mulut ikan ini daya cengkramnya lebih kuat teman-teman untuk peluang lepasnya itu sedikit atau kecil ya balik lagi kerja kisya teman-teman oke lanjut lagi untuk harga dari mata kail pancing bambu runcing Cino ini kemarin saya beli seharga Rp11.000 ya sekali lagi ini bisa menjadi solusi irit jika dibanding dengan mata kail yang kemasannya menggunakan plastik yang harganya paling murah ya antara Rp5.000 ya teman-teman tapi balik lagi teman-teman kalau misalnya kita mancing setiap mancing beli Rp5.000 mancing lagi beli Rp5.000 kalau sudah tiga kali mancing totalnya Rp15.000 teman-teman tapi kalau kita menggunakan mata kail yang model tepakan seperti ini kita beli katakanlah ya mahal mahalnya Rp15.000 isi Rp60.000 bisa dipakai berulang-ulang kali kita mancing ya teman-teman jadi ya ini solusi yang irit buat stok mata kail pancing kita nah buat teman-teman yang mungkin mau membeli secara online untuk kail pancing model tepak seperti ini ada kekhawatiran juga pastinya ya teman-teman karena kita nggak tahu kalau beli online barangnya seperti apa bentuknya seperti apa nanti itu tidak sesuai dengan keinginan kita jadi mungkin ini bisa menjadi rekomendasi teman-teman pancing atau mata kail mereknya bumbu runcing dari CINU dan buat teman-teman yang tidak suka dengan mata kail yang bentuknya kecil ini tidak recommended teman-teman tapi kalau yang senang dengan mata kail yang bentuknya kecil maksudnya batangnya kecil ya teman-teman logamnya kecil ini bisa menjadi rekomendasi untuk teman-teman beli Oke demikian video saya kali ini ya teman-teman semoga ada manfaatnya mohon dibantu untuk subscribe komen like dan share nya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati